Jumpa lagi di channel cerita film. Di video kali ini, saya akan menceritakan film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Seperti apa filmnya? Silahkan untuk disimat. Awal dari film ini memperlihatkan seorang pria yang bernama Tony Hamilton sedang mencari pelatih dari sekolah Wingate Christian School yang bernama Bart Carton. Maksud dari kedatangan Tony untuk meminta bantuan agar putranya yang bernama Stephen dan temannya Mike bisa bersekolah di sana. Tony pun menceritakan bahwa anaknya yang bernama Stephen dan temannya Mike memiliki bakat di bidang olahraga. Dan mungkin bakat mereka bisa dijadikan pertimbangan untuk masuk ke sekolah tersebut. Terima kasih telah menonton! Bert yang tertarik dengan bakat Mike pun harus meyakinkan dewan sekolah agar dapat menerima Mike karena nilai akademik yang dimiliki Mike tidak begitu bagus. Di hari pertamanya bersekolah, Mike menjadi pusat perhatian dari teman-temannya. Mike yang memiliki sifat pendiam pun menjadi merasa terasing. Dan saat diberikan tes evaluasi, Mike pun tidak bisa menjawab satupun soal dari tes tersebut. Terima kasih telah menonton! Bahkan setelah satu bulan Mike bersekolah, para guru pun memberikan evaluasi tentang Mike. Mike pun dianggap tidak bisa beradaptasi dengan pelajaran yang diberikan di sekolah. Karena selama di kelas, Mike hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa selama di kelas. Namun sampai seolah seorang guru mengatakan bahwa Michael sedang memiliki permasalahan. Itu diketahui dari curhatan Michael yang ditulis dalam sebuah kertas dan guru tersebut membacakan apa yang dituliskan Michael di kertas itu. Beberapa hari kemudian, guru tersebut memberitahukan teman-temannya di ruang guru perkembangan dari Michael. Ternyata Michael memiliki daya tangkap yang luar biasa. Ini terlihat dari nilai yang didapat oleh Michael saat diberikan tes lisan oleh guru tersebut. Karena metode ini dianggap bisa memberi perubahan bagi Michael, maka para guru lain pun mengikuti memberikan tes lisan kepada Michael. Dan ternyata benar bahwa Michael selama ini menyimak apa yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Namun kemampuan membacanya yang menghambatnya. Kemudian Michael pun mendapatkan dukungan belajar dari para gurunya. Dan hal tersebut cukup efektif karena dilihat dari nilai yang didapatkan oleh Michael mendapatkan perubahan. Di sisi lain, ternyata istri dari Tony merasa keberatan dengan keberadaan Mike di rumah mereka. Karena istri dari Tony merasa keberatan untuk memberi makan Mike setiap hari. Mike yang mendengarkan pembicaraan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru demi keharmonisan keluarga dari temannya tersebut. Michael yang tidak memiliki tujuan pun keluar dari rumah Stephen dan dia mulai tidur di mana saja. Bahkan, untuk mencuci pakaian pun dia lakukan di sebuah wastafel laundry. Sedangkan untuk makan, Michael terkadang mengambil sisa popcorn yang telah dibuang oleh penonton saat pertandingan telah selesai. Saat sedang memungut sisa popcorn, Sintui memperhatikan Michael. Saat pulang sekolah, Michael bertemu dengan Sint, dan Sint pun menganjurkan kepada Mike untuk selalu tersenyum agar orang yang disapanya tidak takut bila melihatnya. Dia pun sambil memperkenalkan dirinya kepada Michael. Di suatu malam saat dalam perjalanan pulang, keluarga Sint melihat Mike yang sedang berjalan seorang diri sambil menahan dinginnya udara malam. Saat itu, Mike terlihat menggunakan baju seadanya. Lake Anne pun akhirnya meminta suaminya untuk putar balik dan ingin berbicara kepada Michael. Karena dianggap tidak memiliki tujuan yang jelas, Lake Anne pun mengajak Mike untuk bermalam di rumah mereka. Keluarga Sintui termasuk keluarga yang berkecukupan. Sint sendiri merupakan mantan artik basket dan memiliki puluhan cabang restoran. Sedangkan Lake Anne merupakan seorang perancang interior. Michael pun malam itu menginap di rumah mereka. Lake Anne pun bercerita kepada suaminya kalau dia ternyata memiliki ketakutan saat mengajak Mike bermalam di rumahnya. Ini disebabkan karena mereka belum mengenal Mike dengan baik dan mereka takut kalau Michael akan mencuri di rumah mereka. Dan Sint pun menenangkan istrinya dengan mengatakan kita akan mengetahuinya besok pagi. Kesokan paginya, Lake Anne langsung turun untuk melihat Michael. Tapi ternyata Michael sudah tidak ada. Dia pun kemudian memanggil-manggil Michael sambil mencarinya. Ternyata, Michael sudah berada di halaman rumah mereka untuk pergi. Mungkin Michael takut menjadi ban di rumah tersebut seperti halnya yang terjadi di rumah Tony. Sehingga dia memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu. Lake Anne pun kemudian menawarkan Michael untuk merayakan hari Thanksgiving bersama keluarganya. Di rumah tersebut, Michael telah dianggap sebagai keluarga serta kedua anak mereka pun sangat welcome kepada Michael. Saat waktunya makan, keluarga Lake Anne kemudian mengambil makanan yang telah disiapkan. Kemudian pergi ke ruang keluarga mereka sambil menonton pertandingan futbol favorit mereka. Ini berbeda dengan Michael yang makan di atas meja makan seorang diri. Melihat hal tersebut, Lake Anne langsung mematikan televisi lalu mengajak keluarganya untuk makan di meja makan bersama Michael. Dan di dalam percakapan di meja makan, Lake Anne ingin mengajak Michael untuk pergi berbelanja. Keesokan harinya pun, Lake Anne mengajak Michael untuk pergi membeli pakaian. Dan Michael pun menolak karena Michael mengatakan bahwa dirinya telah memiliki baju. Dan karena Michael tidak mau untuk diajak pergi berbelanja, Lake Anne pun mengajak Michael pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil pakaian. Setibanya di rumah orang tuanya, Michael tidak bisa menemukan siapapun. Karena rumah yang ditempati oleh orang tuanya ternyata sudah dikosongkan. Karena Michael tidak dapat menemukan pakaiannya, Maka Lake Anne pun mengajak Michael untuk membeli pakaian. Karena Lake Anne tahu Michael hanya memiliki beberapa pasang pakaian saja. Dan di saat berbelanja, itulah Lake Anne mengajarkannya trik dalam berbelanja. Kemudian Michael yang telah cukup lama tinggal di rumah Shane pun mendapatkan tawaran dari Lake Anne untuk menetap di rumah tersebut. Lake Anne pun senang dengan jawaban dari Mike. Lake Anne yang merasa senang pun akhirnya membuatkan Michael sebuah kamar. Lengkap dengan lemari pakaian, meja belajar, serta tempat tidur yang berkeluaran besar. Michael yang saat itu mendapatkan sebuah kamar pun mengucapkan terima kasih kepada Lake Anne. Karena ini merupakan tempat tidur pribadi pertama di dalam hidupnya. Suatu malam, keluarga Shane termasuk Michael pergi keluar untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Untuk merayakan keberhasilan dari Michael bergabung ke dalam tim futbol saat musim semi di bulan Maret nanti. Setelah selesai makan malam di restoran tersebut, Michael pun kebetulan bertemu dengan seorang yang dia kenal dan kemudian menghampirinya. Ketika dalam perlindungan pulang, Lake Anne pun menanyakan siapakah orang yang ditemuinya tersebut. Lalu Michael pun menjawab orang yang ditemuinya di restoran tersebut adalah kakaknya yang bernama Marcus yang sudah lama dia tidak temui. Karena mereka berpisah saat masih kecil. Michael yang sudah lama tinggal bersama keluarga Shane pun telah dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut. Bahkan saat sesi foto untuk pembuatan kartu ucapan Natal, Michael pun diikut sertakan. Karena dari foto itulah, keberadaan Michael pun diketahui oleh kerabat dan teman-teman dari Lake Anne. Keberadaan Michael di rumah tersebut ternyata membuat Lake Anne bahagia. Tapi menurut teman-teman Lake Anne, keputusan untuk mengajak Michael tinggal bersama harus dipikirkan secara matang. Dan teman-temannya pun sempat mengatakan bahwa tubuh yang dimiliki Michael sangatlah besar. Sehingga dia tidak cocok berada di dekat Michael. Mendengar perkataan tersebut, Lake Anne pun merasa kecewa dan kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia ingin mengadopsi Michael secara sah. Mendengar perkataan tersebut, teman-temannya pun merasa kaget. Kemudian, scene berganti pada musim semi di bulan Maret. Tibalah waktunya latihan pertama untuk tim futbol sekolah. Mike yang tidak pernah sama sekali bermain futbol, akhirnya sering membuat kesalahan dalam sesi latihan. Scene dan Lake Anne pun meyakinkan sang pelatih bahwa Michael perlu latihan yang lebih intens untuk menemukan bakatnya. Michael yang memiliki semangat yang kuat untuk mendalami dunia futbol pun berusaha lebih keras agar bisa menjadi skuad inti di dalam tim tersebut. Di luar dari sesi latihan bersama timnya, Michael pun dibantu oleh SG saat melakukan latihan fisik. Pada suatu malam, Lake Anne berdiskusi dengan suaminya untuk mengadopsi Michael. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadopsi Michael dan mencoba mencari keluarga Michael untuk meminta izin adopsi. Walaupun sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan karena status dari Michael telah diasuh oleh negara. Tanpa menunggu waktu yang lama, akhirnya Lake Anne pun mengurus dokumen untuk melakukan adopsi tersebut. Dan menurut catatan yang didapatkan, Michael ternyata dipisahkan dari ibunya ketika berumur 7 tahun. Karena ibunya merupakan seorang pecandu yang memiliki belasan anak dan ayahnya telah meninggal dengan cara bunuh diri setelah melompat dari jembatan layang. Berkat dari catatan yang didapatkan, sebenarnya proses adopsi dari Michael cukup mudah, hanya perlu tinggal mencari pengesahan dari hakim saja. Dari sifat keibuan yang dimilikinya, Lake Anne pun tetap ingin bertemu dengan ibu kandung Michael untuk memberitahu niatnya tersebut sebelum mengadopsi Michael. Jadi, Lake Anne pun kemudian pergi untuk mencari keberadaan ibu dari Michael. Akhirnya, Lake Anne pun berhasil bertemu dengan Miss O'Hare, ibu dari Michael. Mereka pun berbicara tentang keinginan dari Lake Anne untuk mengadopsi anaknya. Dan mengatakan bahwa dia tetaplah ibu kandungnya Michael dan bisa bertemu Michael kapanpun dia mau. Sin pun berpindah ke rumah Sin. Saat itu, mereka sedang berkumpul di ruang makan dan mengungkapkan keinginan mereka untuk menjadi wali yang sah untuk Michael. Setelah itu, Michael pun resmi menjadi bagian dari keluarga Sin dan Michael mendapatkan identitas resmi untuk dapat mengurus surat izin mengemudinya. Dan sampai suatu ketika, Michael yang sedang pergi bersama SJ untuk membeli sebuah video game mengalami keselakaan. Dan untungnya, berkat dari refleks yang dimilikinya, Michael berhasil melindungi SJ dengan tangannya, sehingga SJ tidak mengalami duka yang serius. Lake Anne yang datang ke lokasi kejadian pun akhirnya mengetahui bahwa Michael sempat melindungi adiknya sebelum airbag mobil tersebut terbuka. Di lain hari, sesi latihan futbol pun dimulai lagi dan Michael pun belum bisa mengikuti jalannya permainan. Hal ini membuat pelatih Bert marah-marah. Melihat hal itu, Lake Anne pun turun tangan dan dia pun menjelaskan kepada Michael bagaimana dia harus melindungi rekannya. Dan setelah mendapatkan penelasan dari Lake Anne, Michael pun akhirnya mengerti dan menjadi MPV pada sesi latihan tersebut. Kemudian hari pertandingan pun tiba. Di awal hari pertandingan tersebut, Michael dan timnya mendapatkan tekanan dan tidak menemukan tempo permainan mereka. Karena mereka mendapatkan tekanan mental, selalu kalah taktik, dan sampai ketinggalan angka. Michael yang mendapatkan bulian dari pemain lawan pun tidak pernah marah bahkan sampai mendapatkan kontak fisik. Sampai akhirnya, pelatih Bert pun marah kepada Wasid karena pemain tersebut tidak mendapatkan sanksi setelah menendang kepala Michael. Setelah Michael mendengarkan komplain Bert kepada sang Wasid, Michael pun mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mulai menemukan tempo permainannya bersama timnya. Sampai akhirnya mereka berhasil untuk membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan tersebut. Rekaman pertandingan yang direkam oleh SJ pun kemudian disebar ke berbagai klub futbol pergeruan tinggi. Para pelatih yang melihat penampilan Michael pun menunjukkan ketertarikan mereka dari bakat yang dimiliki oleh Michael. Dan berharap Michael bisa bergabung di tim mereka. Dan di suatu hari, sesi latihan mereka dipenuhi oleh pelatih-pelatih yang ingin melihat secara langsung kemampuan yang dimiliki Michael. Dan ketika Michael melakukan aksinya di depan mereka, penampilan Michael pun mencuri perhatian dan menjadi rebutan para pelatih yang hadir di sana. Dengan kondisinya saat ini, Michael bisa saja mendapatkan beasiswa ke universitas. Terbukti dengan banyaknya tawaran beasiswa yang masuk melalui voicemail telepon berumahnya. Namun, yang jadi kekhawatiran dari Lake Anne adalah nilai Michael yang masih di bawah standar. Sedangkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, Michael harus mendapatkan nilai minimal. Untuk mendongkrak nilai akademiknya, Lake Anne pun mencari guru private untuk Michael. Dengan tujuan agar Michael bisa memasuki universitas pilihannya nanti. Dan akhirnya, kemampuan Michael di akademik pun menunjukkan peningkatan. Tapi ada satu mata pelajaran yang masih mendapatkan nilai D. Sedangkan Michael membutuhkan nilai B untuk kelulusannya. Lake Anne pun langsung menghadap ke guru tersebut dan Michael diminta untuk membuat sebuah paper untuk mendongkrak nilainya. Dengan bantuan dari guru private dan juga asin, akhirnya Michael pun mendapatkan ide untuk menulis papernya. Dengan tulisannya tersebut, Michael akhirnya mendapat nilai B dan akhirnya lulus dengan nilai pas-pasar. Pencapaian akademiknya tersebut sudah cukup untuk mendapatkan beasiswa saat masuk universitas nanti. Karirnya di tim futbol pun meningkat drastis dan dia bahkan bisa membawa timnya untuk menjuarai futbol antar sekolah. Berkat keberhasilannya tersebut, dia pun semakin diminati oleh beberapa universitas yang menawarkannya beasiswa. Bahkan sampai pihak kampus tersebut mendatangi Michael ke rumahnya dan sampai saat Michael akan memilih klub pilihannya, dia sampai diliput oleh berbagai media. Kemudian, Lakin mendapatkan sebuah telpon dari NCAA. Mungkin ini semacam dinas sosial. Saat berada dalam ruangan, Michael ditanya tentang seluruh kebaikan keluarga Sin. Yang dicurigai mengambil keuntungan dari Michael karena keluarga Sin memberikan seluruh fasilitas kepadanya agar dia mau masuk ke universitas bekas alma mater mereka. Karena mereka merupakan donatur tetap untuk universitas tersebut. Sehingga dengan bergabungan Michael ke universitas itu dapat menguntungkan mereka. Michael pun yang tidak tahan dengan pertanyaan itu pergi dari ruangan dan kemudian menanyakan semua kebaikan keluarganya kepada Lake Inn. Keesokan paginya, Michael pun menelpon Lake Inn dan bertemu di depan laundry tempat Michael biasa mencuci pakaiannya dulu. Mereka pun kemudian mulai berbicara dari hati ke hati. Dari pembicaraan tersebut, Michael pun mendapat jawaban dari keresahan hatinya. Dan di kemudian hari, Michael pun kembali ke kantor NCAA dan menjawab dengan yakin pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Kemudian film pun ditutup dengan scene di antarnya Michael ke universitas pilihannya. Dan saat momen itu, Lake Inn merasakan kesedihan yang mendalam. Karena salah satu anaknya sudah mulai beranjak dewasa dan akan mulai hidup dengan mandiri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.